Carut Marut IKN Setelah ultimatum otorita IKN sekarang terbit surat badan tanah semakin menyengsarakan rakyat Rocky Gerung, badan bank tanah seperti VOC Itu sama seperti VOC Memaksa tanah-tanah rakyat itu untuk ditanami Palawija Jadi bank tanah itu persis seperti VOC Begitu VOC-nya nggak mampu, minta tolong pemerintah Belanda Jadi ini yang terjadi sebetulnya Bank tanah itu adalah fungsinya hanya untuk mendata aja bukan untuk mengusir penduduk disitu Jadi ngapain bank tanah punya semacam kewenangan pidana untuk memperkarakan penduduk yang sudah bertempat tinggal disitu jauh sebelum bahkan bank tanah di dalam imajinasi Jokowi belum ada itu orang yang udah duduk disitu Jadi kita lihat bagaimana konsep dasar hukum adat yang membekali pasir panajam ini dimanipulasi oleh kepentingan 3-2 orang investor yang barusan diterima oleh Jokowi itu Kan ini bank tanah akhirnya mainan oligarki itu untuk menyelamatkan lahan yang investasinya mereka bayangkan sampai 100-200 tahun ke depan Jadi kelihatannya bahwa masyarakat itu memang sedang dianiaya oleh Jokowi di hari-hari terakhirnya itu Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal Koalisi Masyarakat Sipil di Kalimantan Timur mengecam otorita ibu kota Nusantara yang memaksa 200an warga di kecamatan Sepaku untuk membongkar rumah mereka yang dinilai menyalahi rencana tata ruang wilayah dan baru berdiri setelah proyek ibu kota baru itu berjalan Menurut koalisi, batas waktu 7 hari yang diberikan kepada warga yang tinggal di sekitar 5 km dari Istana Negara di ibu kota Nusantara atau IKN tersebut terlalu pendek Koalisi juga menilai pemilihan waktu yang tidak tepat karena masyarakat sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan Koalisi terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim Kaukus Akademisi untuk Kebebasan Akademik Kaltim dan Kelompok Kerja 30 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman, Kaltim dan Aji Samarinda Warga membantah klaim otorita IKN bahwa masyarakat mendirikan bangunan ilegal karena mereka telah mendiami rumah mereka selama berpuluh-puluh tahun jauh sebelum proyek IKN dimulai Warga juga mengatakan tidak ada kejelasan ganti rugi ketika rumah mereka dirobohkan Maretasari Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur mengatakan pemaksaan pembongkaran oleh otorita IKN adalah tindakan sepihak dan otoriter tak sampai disitu saja kini muncul perintah pengusuran terhadap warga sepako penajam pasar Kalimantan Timur yang keluar dari badan bank tanah menyusul hal serupa dari badan otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN hal tersebut langsung menuai kritik pedas dari aktivis politik Rocky Gerung Rocky menilai perlakuan pemerintah melalui badan bank tanah yang baru dibentuk Presiden Jokowi Doto atau Jokowi melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 64 tahun 2021 sama seperti lembaga penguasaan tanah pada zaman penjajahan itu sama seperti VOC Ujar Rocky dalam sebuah podcast bersama jurnalis senior Hersu Beno Arief melalui kanal YouTube yang tayang pada Jumat 22 Maret dia memandang seharusnya badan bank tanah hanya bertugas mendata saja kepemilikan tanah negara bukan justru menggusur warga yang sudah lama tinggal dan memiliki hak atas tanah tersebut karena punya legalitas persuratan jadi ngapain bank tanah punya semacam kemenangan pidana untuk memperkarakan penduduk yang sudah bertempat tinggal disitu bahkan jauh sebelum bank tanah ada di imajinasi Jokowi tuturnya menurutnya konsep dasar hukum adat yang membekali penajam pasar sebagai IKN justru dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan kapital yaitu hanya menguntungkan segelintir orang yang menjadi investor yang barusan diterima Jokowi itu kan ini bank tanah akhirnya mainan oligar gitu untuk menyelamatkan lahan yang investasinya mereka bayangkan bisa sampai 100-200 tahun ke depan demikian Rocky menambahkan sebagai informasi surat badan bank tanah itu ditandatangani oleh proyek tim leader Mohsiafran Zamzami bertanggal 18 Maret 2004 Tempo mendapatkan salinan surat tersebut pada selasa 19 Maret 2004 dalam bagian awal surat disebutkan bahwa lahan di Kelurahan Rigo Pantai Lango Gresik Genebora Kecamatan Penajem dan lahan di Kelurahan Maridan Kecamatan Sepagu Kabupaten Penajem Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur seluas 4162 hektare adalah lahan yang berada di bawah hak pengelolaan atau HPL Badan Bank Tanah Sumber tersebut juga menyebutkan surat peringatan itu menyasar 30 petani yang selama ini bertahun-tahun menggarap lahan yang belakangan diklaim milik Badan Bank Tanah lantas bagaimana kalau menurut Anda pengaruh Jokowi semakin pudar PSI dipastikan tak akan lolos ke Senayang Rocky Gerung semacam penghinaan pada Jokowi kan kalau kita lihat misalnya harusnya PSI itu dapat banyak lah uang dari Jokowi uang dari Oligati turun disitu sampai ke tempat yang gak ada pengurus PSI gak ada kader disitu balikonya gede-gede beringin itu jadi semua hal yang diinvestasikan oleh Jokowi itu dilecehkan oleh publikan kan mustinya Jokowi tahu dia dipermalukan karena anaknya itu tidak dianggap jadi kelihatannya rakyat akhirnya membuat semacam tindakan balai lo tuh mampus aja lo lo taruh di tempat gue balik holo tapi gue gak akan pilih lo tuh lo kasih duit sebar kan mustinya secara rasional Jokowi tentu tahu bahwa ia paling gak mungkin 7% bahkan yang pernah diproyeksikan ya udahlah kasihlah password 5% itu pun betul-betul gak dapat di dalam hitungan bagaimana mungkin PSI yang kampanye yang besar-besaran itu akhirnya udah dipermalukan oleh rakyat jadi Jokowi dipermalukan melalui kasus PSI yang tidak lolos parlemen itu nah itu tamparan bagi keluarga dan juga semacam sinyal bagi kabinet Jokowi tidak punya lektimasi lagi halo kembali lagi dengan saya Endra Chaniago di channel TV Jurnal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gagal mendapat kursi di DPR RI periode 2024 sampai 2029 lewat pemilu 2024 Partai yang dinahkodai putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep itu meraih suara di bawah ambang batas parlemen 4% ketetapan itu berdasarkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten atau Kota dalam pemilu 2024 KPU mencatat PSI hanya mampu meraih 4.260.169 suara nasional atau setara 2,81% dari total 151.796.631 suara sah mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional tidak dapat mengkonversi suaranya menjadi kursi di Senayan Kegagalan PSI cukup menjadi pil pahit sebab PSI tercatat oleh KPU sebagai parpol dengan pengeluaran dana kampanye terbesar ketiga pada pemilu 2024 atau setelah PDIP dan Partai Gerindra PSI menghabiskan kurang lebih 80 miliar rupiah untuk aktivitas kampanye selama Pilek 2024 Pengeluaran dana kampanye PSI itu mengalahkan partai-partai besar yang sudah memiliki kursi di DPR RI merespon keputusan KPU tersebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarap enggan menanggapi mengenai perolehan suara partainya yang berada di bawah ambang batas parlemen atau parliamentary result 4% Andik calon wakil presiden atau jawab pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka itu justru mengajak para awak media untuk berkumpul di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI Kamis 21 Maret 2024 Besok di DPP ya besok kumpul di DPP aja kata Kaisang usai buka puasa bersama dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Rabu 20 Maret 2024 Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung menanggapi mengenai PSI yang tak lolos kesenayan tersebut Menurutnya dikutip dari channel Youtube Rocky Gerung Oficial Jumat 22 Maret dirinya mengatakan bahwa itu adalah dilema KPU tetapi pada rakyat itu semacam penghinaan pada presiden Jokowi Itu kan kalau kita lihat misalnya harusnya PSI itu dapat banyaklah uang dari Jokowi uang dari oligarki turun di situ sampai ke tempat yang enggak ada pengurus PSI enggak ada kader di situ balihonya harus gede-gede beringin itu jadi semua hal yang diinvestasikan oleh Jokowi itu dilecehkan oleh publik terang Rocky Diberitakan juga sebelumnya bahwa Rocky Gerung juga menilai Partai Solidaritas Indonesia atau PSI hanya bisa lolos ke parlemen jika dibaksakan karena berdasarkan kalkulasinya partai yang kini dipimpin Kaisang Pangarap itu mustahil lolos secara alami dan menurut Rocky Gerung Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak akan meloloskan PSI karena akan menjadi sasaran kemarahan publik ini terlihat saat suara Partai Kaisang itu menggelembung kelihatan juga PSI enggak akan lolos itu dan KPU mungkin merasa bahwa kalau diloloskan PSI KPU yang jadi sasaran itu jadi bahkan KPU sendiri udah ketakutan tuh karena melihat ada ekskalasi kemarahan publik tuh ucapnya dalam kalkulasi saya PSI enggak mungkin lolos itu karena dia hanya bisa lolos kalau dipaksakan nah KPU tentu tahu bahwa kalau dipaksa itu sasaran berikutnya adalah KPU yang akan dihajar oleh para demonstran imbuhnya dikutip populis.id dari youtube Rocky Gerung official selasa 19 Maret Lantas bagaimana kalau menurut Anda?